Usai Ketua Umum PSI menemui Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh, Partai Nasdem menyebut KS Sang belum berjodoh dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Nasdem justru mendukung KS Sang maju Pilkada Jawa Tengah. Hanya berselang jam pada hari yang sama, KS Sang Pangarep dan Anies Baswedan, dua tokoh yang ramai disebut di Bursa Pilkada, satu persatu menemui Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat. KS Sang datang lebih dulu siang hari sementara Anies jelang sorenya. Usai keduanya bertemu, Suryapaloh, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memberi pernyataan yang jelas. Willy menyebut kedatangan Ketua Umum PSI itu untuk menjajaki peluang duet Anies KS Sang. Tapi kata Willy, Anies KS Sang belum berjodoh. Ya, kelihatannya duet Anies KS Sang itu belum untuk saat ini. Belum untuk DKI. Kalau membaca data-data yang ada, sejauh ini Bro KS Sang cukup nyaman dan cukup diterima di Jawa Tengah. Dan Mas Anies di DKI KJ. Sehingga ya, mungkin belum jodoh. Usai bertemu Suryapaloh, KS Sang mengaku dirinya diberi wujangan. Surya minta KS Sang jangan berhenti berjuang sampai pemilu yang ke-6 kalinya. Wujangan khusus mengenai menjadi kepala daerah tidak, tapi yang pasti beliau bilang kepada saya, jangan pernah berhenti sampai 5-6 pemilu ke depan. Setelah itu silahkan istirahat. Udah itu aja. Meski KS Sang tak berjodoh dengan Anies di Pilkada Jakarta, dalam pertemuan tersebut, Suryapaloh mendukung KS Sang jika maju di Pilkada Jawa Tengah. Masalah Pilkada Jawa Tengah memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa beliau sangat terespek kalau Mas KS Sang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau. Karena beliau melihat potensi dari Mas KS Sang ini sangat besar untuk Jawa Tengah. Untuk Pilkada Jakarta, baru nama Anies Baswedan yang mendapat dukungan resmi untuk maju, yakni dari PKS, DPW PKB Jakarta, dan Partai Nasdem. Sementara partai-partai dari Koalisi Pendukung Prabowo Gibran belum menyorongkan nama. Bahkan, maju-mundur terkait nama Rituan Kamil. Pun PDI Perjuangan yang sempat melirik Anies, namun membuka peluang mengusung Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Sementara di Jawa Tengah, Partai Gerindra sudah memutuskan mengusung Kapolde Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, untuk diusung jadi calon gubernur.